Burpanjang lebaran, arus selintas di kawasan objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat masih mengalami kepadatan. Kepadatan kendaraan wisatawan mengular panjang dari setiap budi kota Bandung hingga lembang yang mencapai 3 km. Seperti inilah kepadatan kendaraan wisatawan yang terjadi di kawasan objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat pada selasa siang. Kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Pengguna kendaraan pun hanya bisa memacu kecepatannya maksimal 20 km per jam. Kepadatan kendaraan wisatawan sudah terjadi sejak selasa pagi. Antrian panjang kendaraan mulai dari setiap budi kota Bandung hingga lembang. Kepadatan kendaraan diprediksi mengular hingga 4 km. Guna mengurai kepadatan, Satlantas Polres Cimahi dan Polsek Lembang memperlakukan sistem buka-tutup jalur secara situasional. Kemacetan parah yang terjadi di kawasan lembang dikeluhkan oleh sejumlah pengendara dari luar daerah yang berkunjung ke lembang. Ini 4 jam. Biasanya kita tunggu 3 jam lah. Mungkinan jalannya mungkin ya sarana transportasinya perlu diperbarui juga, jalannya dilebarin. Mungkin ini kan termasuk jalur alternatif yang sering dilewati juga ya. Apalagi dalam suasana mudik kayak gini. Itu aja sih kalau solusi. Kepadatan kendaraan wisatawan ke kawasan objek wisata lembang diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga berakhirnya masa libur lebaran ini.